Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara memasang list ya Cara memasang list di ruang tangan Pertama yang harus kita siapkan alat coranya seperti ini ya Setelah segarung ini kita tempel di mesin operasnya ya Kita tempelin dulu Ke alat corongnya ya Setelah ditempelin lalu ukurannya kita pasin ya Jadi posisinya itu harus lurus ke pisau operas ya Setelah kita pasang alat corongnya Lalu kita masukkan bisnya ya Ini bisnya untuk listnya nanti ya Kita masukkan ke alat corong ini Masukannya seperti ini Ini ukuran bisnya itu 2 cm ya Bisa sesuai dengan lebar dari alat corongnya ini Kita masukkan dulu bisnya Ke alat corong ya Seperti ini ya Seperti ini ya Kita tinggal atur di baut ini ya Jadi kalau kekecilan atau kebesaran bisa kita mundur atau madu Setelah dirasa pas untuk ukuran listnya ya Lalu kita Kita taruh bagian tangannya ini di bawah list ya Di bawah listnya Lalu untuk sambungannya Sambungan bawah tangannya kita taruh di atasnya ya Kita taruh di atasnya seperti ini Cara masangnya ini Baik tangan ini ataupun yang di atas ini harus Nariknya harus rata ya Harus sama Jadi cara megangnya seperti ini yang Yang atas Kalau tidak pegang bagi kanan Yang atas tidak pegang bagi kanan Yang atas tidak pegang bagi kanan Cuman harus sama-sama lurus ya Atas bawahnya Bagaimana Bagaimana Hasilnya Rapi Jadi Bagaimana Rumah Tranza Tips Tepang Kizuki Kizuki selamat menikmati selamat menikmati bagian bawahnya seperti ini kita coba lagi pertama kita masukkan bagian langannya di bawah selamat menikmati bagian atas seperti inilah hasilnya jadi cara pemasangan ris di udung tangan ya ini kurang lebih sekitar setengah sentian yang lebar kalau masalah ukurannya tergantung kita ya kalau misalnya pengen lebih kecil bisa digeser di alat corongnya ini seperti itu dan yang paling penting untuk ukuran bisnya ini harus disesuaikan dengan ukuran corong kalau misalnya corongnya 2 cm kita juga bikin bisnya ini 2 cm juga yaitu untuk bisnya gitu kalau misalnya kebesaran itu biasanya kurang bagus ya jadi disininya susah ditariknya gitu terlalu serat gitu cuman kalau terlalu kecil juga nanti ada sebagian yang gak kejahit atau gak keoplas gitu ya supaya dikisnya ini harus disesuaikan dengan ukuran corongnya ya demikianlah tutorial untuk kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share ya dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih